Saya lihat sekarang kita sehat selalu ya semuanya yang untuk malam ini akan dimulai untuk trainingnya kepada Pak Syukran. Saya membahas, sebagai moderator saya alihkan kepada Pak Syukran. Baik Pak Syukran, untuk Mas Rasid bisa dimulai untuk trainingnya ya? Bisa. Pak Syukran bisa dimulai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bapak dan rekan-rekan saya semua yang berada di Batam, juga di Sumatera, maupun di luar Sumatera, di Jawa, dan di seluruh Indonesia. Mari sama-sama hari malam ini kita ikuti sesi training berbagi ilmu antara sesama kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ilmu yang baik bagi kita dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan di industri. Ijin Pak Wahyudi saya share screen ya Pak ya? Ya Pak. Bisa Pak. Bisa dilihat semuanya Pak? Bisa ya? Bisa Pak, bisa. Oke Pak. Bisa Pak. Bapak, Bapak, maupun mungkin ada Ibu juga di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal musalin Sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahabi ajma'in. Uji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Allah pada malam hari ini masih memberikan kita semua kesempatan dan juga nikmat sehat. Sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di media online ini. Untuk sama-sama saling sharing nih Pak ya. Sebenarnya bukan mengajarin ini, saling sharing aja. Tentang sedikit masalah basic welding yang disampaikan dari pihak IMTC untuk disampaikan kepada rekan-rekan di seluruh wilayah Indonesia. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya ini domisilinya di Loks Mawai Pak, di Politeknik Negeri Loks Mawai. Hari-hari saya bekerja sebagai dosen di program studi welding. Saya bergabung dengan Politeknik sejak tahun 2003. Ini sudah memasuki usia kerja saya sekitar 20 tahun Pak. Jadi dari selama masa kerja saya tadi, banyak pengalaman-pengalaman yang relevan dengan welding yang telah saya ikutin. Baik di industri migas, di industri fertiliser, maupun di industri yang non-migasnya. Katakanlah seperti industri processing CPO dan juga pabrik semen. Jadi saya selama masa tersebut, saya telah memperoleh, mengikuti beberapa training kompetensi, baik itu skala nasional maupun internasional. Seperti yang Bapak lihat, terakhir saya mengikuti kualifikasi International Welding Engineer, di IEW tahun 2023. Terus di 2019 saya mengikuti di Jepang Welding Engineer. Dan di 2015 saya mengikuti International Welding Specialist di Austria. Dan juga saya memiliki certificate International Welding Practitioner. Kayaknya kalau untuk bidang welding ini, Alhamdulillah saya telah mengikutinya dengan baik. Dan juga beberapa pengalaman saya di industri oil and gas, seperti di Exxon Mobil Oil Indonesia, dan juga di perusahaan-perusahaan yang non-oil and gas. Baik Bapak dan Ibu semua, ini adalah beban yang harus kita selesaikan malam ini dengan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit. Tadi sudah lost sekitar 15 menit, tapi tidak apa-apa. Karena beban yang harus saya sampaikan malam ini adalah basic welding. Sesuai dengan tema dari yang dibebankan ke saya untuk disampaikan basic welding, saya mengasumsikan basic ya sangat dasar, fundamental sekali. Bersifat sebagai outline, pembuka supaya bagaimana memahami welding ini dengan mudah. Jadi kalau kita lihat, ini ada welding scope. Welding scope itu, kalau kita ingin memahami welding secara komprehensif, itu kita harus juga memahami empat komponen dari welding. Karena kalau dalam proses pengelasan, seperti yang bapak-bapak dan kawan-kawan semua lihat, yang di rotating ini, itu welding tadi ada proses input panas, sehingga terjadi perubahan secara metalografis dalam membentuk joining-nya. Jadi kita untuk memahami welding ini secara utuh, kita juga harus yang pertama sekali memahami tentang welding proses dan equipment. Ini terkait dengan welding teknologinya. Apakah yang sudah familiar kita dengar itu, apakah welding prosesnya SMAW, GTAW, FGAW, GMAW, SAW, dan lain sebagainya. Ini harus kita pahami juga proses welding-nya. Terus yang kedua, kita harus memahami material, bagaimana proses karakteristik material tersebut ketika dilakukan proses joining menggunakan welding. material di sini sebagai contoh, misal itu pengelasan karbon steel, pengelasan stainless steel, terus pengelasan alloy, aluminium. Itu di antara seluruh pengelasan tadi memiliki karakteristik masing-masing. Makanya kita juga harus, kalau ingin mempajari welding secara utuh, kita juga harus memahami tentang material. Yang ketiga, tentang fabrikasi. Tentang konstruksi dan desainnya. Bagaimana desain yang baik, yang memiliki kekuatan strength yang tinggi pada saat dilakukan proses welding. Terkait dengan contoh, misal desain itu, desain joining-nya, apakah dia butt weld, apakah dia single groove atau double groove. Ini di sini kita mempelajari deconstruction-nya. Terus yang terakhir, kita harus memahami fabrikasi, fabrikasi application engineering. Ini terkait dengan seperti contohnya, bagaimana kita melakukan proses welding secara safe. Di sini juga ikut include di safety-nya. Safety terus alat-alat yang mendukung untuk proses assembly-nya si welding tadi. Ini gambarannya. Kalau secara modul internasionalnya, kalau kita ingin mempelajari welding ini secara utuh, kita akan dihadapkan seperti ini. Seperti chapter yang satu tadi, welding process and equipment. Ini adalah materi yang harus disampaikan selama proses training tadi. Jadi welding process and equipment. Ini sangat banyak. Tetapi malam ini kita tidak belajar ini. Saya hanya menampilkan saja bahwa kalau kita ingin memahami welding secara utuh, kita juga harus belajar yang ini. Itu butuh waktunya panjang. Terus material. Material dan there be fear during welding. Ini juga materinya sangat banyak di sini. Ini kita harus belajar structure and proposition. piece of metal, piece diagram, iron, carbon alloy, manufacturing, classification steel, sampai ke destructive testing of material. Ada pengujian tarik, pengujian bending, pengujian-pengujian material. Semuanya terangkum di dalam material and there be fear. Terus di the scene, ini adalah materi yang harus kita pelajari. kalau kita ingin mempelajari welding secara utuh. Pengalaman saya lalu, pada saat saya mengikuti welding inspector, juga welding specialist, dan welding engineer itu, ini materinya kalau disampaikan secara simultan tadi, itu menghabiskan waktu kurang lebih 480 jam, kalau tidak salah saya. jadi kalau dibagikan satu hari tujuh jam itu, kira-kira tiga bulan lebih. Untuk fabrikasinya, yang harus, yang disampaikan adalah ini, termasuk di sini ada, ini, health and safety. Health and safety, di sini kita belajar welding imperfection, acceptance criteria, terus non-destructive material testing, yang sudah lazim kita dengar itu, ada radiografi, MTPT, apa namanya, ultrasonic test, ini ada di sini, sampai ke proses economic viability. ada welding repair, ada, jadi, materinya betul-betul cukup panjang, kalau kita ingin mempelajari welding secara utuh. Mari Bapak, darahkan semua, kita melihat dulu basicnya, si welding ini. Ini sebelah kanan ada, dua picture ya, saya perlihatkan, itu ada si weldernya lagi, proses melakukan welding, itu welding prosesnya adalah, game away, menggunakan, welding stick ya, TIG. Kita lihat, welding definition ini, welding is a joining process, that produce, collision of material, by heating, to the welding temperature, with or, without the application of pressure, or by the application of pressure alone, and with or without the use of filler metal. Jadi welding ini sebuah proses, untuk melakukan, penjoinan material, itu baik, menggunakan, tekanan, atau, tidak menggunakan tekanan, yang menggunakan panas, ataupun tidak menggunakan panas, menggunakan filler metal, atau tidak menggunakan filler metal. Ini definisi, yang disampaikan, sesuai dengan, AWS A3.0.2001. Jadi kalau kita lihat, welding process, secara, sebenarnya welding process ini, sangat banyak Pak. Welding process, sebagaimana cat, yang saya perlihatkan ini, master chart of welding, ini dia terbagi dalam, dua, empat, enam, enam, enam proses, besar ya, welding itu, ada arc welding, ada resistant welding, gas welding, bracing, solid state welding, dan, order process. Ini yang biasa kita lihat, di lapangan, kalau di batam itu, mungkin sering kita lihat, ada welder test. Welder test itu, apa yang di test ya, welder test itu, yang di test itu adalah, yang kelas arc welding, umumnya arc welding, yang di test. Ada ini, ada delapan proses arc welding-nya. Ada OAW, SM-AW, FCA, maaf ya, bukan OAW, CAW ini, CAW, SM-AW, FCAW, GMAW, GTAW, SAW, PAW, dan, stud welding. Kayak yang dicat ini. Tapi yang biasa kita lihat, untuk peluang-peluang kerja yang, umumnya dilakukan di lapangan, itu yang umumnya adalah, SM-AW, GTAW, kalau sekarang yang lagi nge-trendnya adalah, FCAW. SM-AW, GTAW, FCAW. GMAW ada, ada juga. Kalau SAW ini, umumnya di manufaktur yang besar. Produksi, misal, pressure, pressure, dia menggunakan SAW. Baik, ini saya uraikan, satu-satu, welding proses untuk SM-AW, ini Bapak, mungkin, di dalam, bahwa Bapak sudah sering lihat ya, pengelasan SM-AW. Ini saya hanya mereview kembali saja. SM-AW, ini kita hanya membutuhkan, mesin LAS, terus ada di sini, electrode holder-nya, terus ada, elektroda-nya, dan identik kalau, SM-AW ini adalah, atau yang biasa disebut itu, stick welding. Ini ada kawat LAS-nya, atau electrode-nya. Ya, ini sudah sering, yang banyak kita lihat di, lapangan. Selanjutnya, keuntungan dari SM-AW ini, prosesnya itu, banyak ya, dilakukan di lapangan, equipment-nya pun tidak, kompetitif ya, tidak terlalu mahal, bahkan sekarang, kalau SM-AW itu, ya ada yang kecil, apa namanya, mesin LAS-nya ada yang kecil-kecil, yang murah, harganya sudah terjangkau, dan banyak dilakukan, di, apa, di aplikasikan di bengkel-bengkel kecil juga, ikut menggunakan mesin LAS yang, yang simpel, contoh untuk proses pembuatan, teralis, tangga, dan ala-ala rumah tangga, itu mereka sudah, harga mesin LAS-nya sangat terjangkau. Welding prosesnya pun, sangat fleksibel, terus tidak membutuhkan gas shielding, shielding gasnya nggak perlu, seperti GTAW kan membutuhkan, argon gas, kalau si SM-AW ini nggak perlu, karena kawat LAS-nya sudah, mencukupi, memadai sebagai, untuk melakukan, sebagai shielding area LAS-annya, terus, ini sangat sensitif, terhadap angin, jadi kalau pada saat, ada hembusan angin, itu SM-AW, cenderung itu, kurang baik, contohnya misal, dilakukan pengelasan di, di offshore, itu yang, tiupan anginnya sangat, kencang, itu kalau untuk, kita melakukan pengelasan SM-AW, kita membutuhkan, apa, welding shield-nya ya, shield, windshield-nya, supaya dia tidak, bisa diisolate, dari pengaruh angin tadi, kalau pengaruh angin tadi, bisa, mengganggu proses pengelasan, maka nanti efek, welding quality, jadi jelek, di situ akan terjadi, porosity, defect-defecht yang lain, yang ikut di dalam, welding tadi, terus, kerugian ini ya, kelemahan dari SM-AW, ini low deposit, low deposit rate ini yang pertama, dia deposit, deposit rate-nya, atau, welding-nya sangat, kecil, atau, travel speed-nya, kecil dibanding si, GMAW, dan FCAW, terus, skill operator-nya, nggak perlu terlalu, apa namanya, butuh, skill operator, yang lebih baik, dibanding proses yang lain, karena, welder-nya harus, harus lebih baik, dibanding, GMAW, dan si FCAW tadi, kalau makanya dilakukan, welder test, di setiap, projek-projek, sering dilakukan, welder test, kalau seandainya, pengelasan tadi, menggunakan, proses si, SM-AW, di sini juga disebutkan, not suitable for reactive metal, ini tidak cocok untuk, pengelasan titanium, zirconium, tantalium, tantalium, dan niobium, tidak cocok untuk, metal yang, temperaturnya, rendah, seperti, tin, zinc, dan, yang lain-lain, dia tidak cocok, untuk pengelasan, ini, proses ini, tidak dapat, di otomasi, pengelasan SM-AW, tidak dapat di otomasi, karena di situ, ada pergantian elektroda, penggantian elektroda, tadi, biasanya dilakukan, secara manual, selectnya lebih banyak, akan, memastikan select, lebih banyak, terus, perubahan, pergantian elektroda, elektroda, nanti diganti, begitu, selesai, diganti lagi, diganti lagi, dalam proses, pengelasannya, selanjutnya, ini, gambaran, pengelasan, GTAW, ini yang sering, dilakukan lapangan, itu, biasanya, di join, itu, antara, SMAW, dengan, si, GTAW, GTAW, ya, kalau, di Batam, itu, hampir, setiap industri, mereka, menggunakan, pengelasan kombinasi, untuk, pasnya, mereka, melaksanakan, GTAW, terus, di, hot filler, dan, kepingnya, menggunakan, SMAW, ini, sudah, sudah, biasa, dilihat, ini, adalah, peralatan, alat, equipment, untuk, pengelasan, GTAW, gas, tungsten, ak welding, tungstennya, ada, di dalam, touch ini, di dalam, touch, tungsten, ini, tungstennya, yang, memicu, terjadinya, ak, ini, kawat lasnya, si welder, sebelah kiri, menggunakan, kawat las, sebagai, filler, metal, untuk, proses, pengelasannya, juga, di sini, di proses, GTAW, ini, kita, di sini, ada, shielder, shielding, gas, silinder, di sini, ada gas, kalau biasa, di lapangan, umumnya, masyarakat, kawan-kawan, di industri, mengatakan, last, argon, last, argon, itu, merujuk, kepada, shielding, gas, yang digunakan, menggunakan, argon, jadi, di sini, sering, GTAW, disampaikan, menjadi, last, argon, itu, kalau di lapangan, selanjutnya, ini, kelebihan, dan, limitasi, dari, si, GTAW, Bapak, bahwa, kawan-kawan semua, bisa lihat, di sini, ini, kualitinya, lebih bagus, kalau si, GTAW, kualitinya, lebih bagus, umumnya, di industri, mereka, menggunakan, GTAW, untuk, menghindari, terjadinya, cacat, jadi, kalau GTAW, umumnya, lasannya, sangat, kalau weldernya, sudah qualified, itu, pengelasannya, bisa diakini, dia akan bebas, dari cacat, karena memang, dari prosesnya, sangat, sangat clean, GTAW, dibanding, dengan si, SMW, ada slacknya, terus, di sini, no flag, tidak ada flag, flag itu, slack, kayak di, SMW, terus, dia tidak ada, spater, kalau di SMW, ada spater, di GTAW, tidak ada spater, terus, weldingnya, dapat dilakukan, di seluruh, posisi, dapat di seluruh, posisi, dapat juga, dilakukan, untuk pengelasan, di similar metal, kalau, kalau, sudah ada, mesin, plastik, dengan peralatannya, yang sudah bisa, di otomatis, terus, rootnya, sangat baik, dengan penetration, yang bagus, selanjutnya, di sini, limitasi, limitasi, keterbatasan, dari si GTAW, lower, deposition, deposition rate, jadi, deposit rate, sangat, lebih, lebih kecil, dibanding, dengan pengelasan, yang lain, agak lambat, ya, pengelasannya, skill welder, lebih, weldernya, harus memiliki, skill yang, lebih, lebih bagus, dibanding, dengan SMW, karena, dia menggunakan, skillnya, dia menggunakan, dua tangan, tangan, tangan kirinya, sebagai, pemegang, si, filler, metal, yang kanannya, memegang, tos, untuk, tungstennya, terus, di sini, dia harus, bersih, harus bersih, very low tolerance, for contaminant, terus, si AJ, lebih mahal, dibanding, dengan pengelasan, SMAW, karena, di sini, seperti tadi, kalau, SGTAW, kan, membutuhkan, salah satunya, ya, dia, harus, difasilitasi, dengan, shielding gas, baik, ini, kita lanjut, si, GMAW, ini, GMAW, sekarang, banyak juga, digunakan, di industri, GMAW, ini, cenderung, prinsip, kerjanya, sama, dengan, si, apa namanya, GTAW, cuma, GTAW, ada tungstennya, nggak ada tungstennya, langsung, ada, gulungan, dari, filler, metalnya, filler, metalnya, nanti, dari tos ini, keluar secara otomatis, dengan, dengan, menggunakan, shielding gas juga, kalau, si, GMAW, ini, ada dua, shielding gas, yang pertama, dia, bisa menggunakan, CO2, dan juga, menggunakan, argon, yang menggunakan, CO2, itu, disebut dengan, metal, aktif gas, sedangkan, yang, menggunakan, argon, itu, MIG, metal, inert gas, gitu, prinsip kerjanya, sama, ini ada, wirenya, wire fillernya, nanti, secara otomatis, masuk ke, dalam, wire ini, wire rollnya ini, terumpan, ke dalam, folder ini, secara otomatis, keluar, pada saat, dilakukan, pengelasan, kalau, keuntungan, dan, limitasi, dari, si, GMAW, ini, banyak ya, mungkin, bisa, dilihat, nanti, sambil, diskusi, aja, kita, ini, menggunakan, FCAW, ya, menggunakan, FCAW, ini, yang banyak, sekarang, dilakukan, di industri, mengingat, FCAW, lebih, deposition, rate-nya, lebih, lebih tinggi, daripada, si, GTAW, dengan, SMAW, dan, juga, dia, bisa, dari, segi, defect-nya, juga, dia, lebih, lebih, kecil, peluang, terjadinya, defect, atau, cacat, last, ya, prinsip, kerjanya, seperti ini, ini, ada, dua, TOS-nya, ada TOS yang menggunakan shielding gas, ada yang, tidak menggunakan shielding gas, ya, kalau menggunakan shielding gas, dia menggunakan argon, terus, prinsipnya, hampir sama, kayak, si, GMAW, tadi, hanya, membedakannya, adalah, kalau, si, FCAW, ini, ada flux core, ini, gambarannya, ini, di tengah, dari, kawak last, tadi, ada flux, ada flux, di luarnya, subular, subular filler, wire-nya, jadi, lebih, untuk, tidak, apa, tidak menghasilkan cacat, dibanding dengan, pengelasan yang lainnya, ini, prosesnya, kurang lebih, seperti ini, gambarannya, ini, ada aliran gasnya, gas shielding pelindungnya, yang ini, tidak ada, without, ini without, without gas, ya ini, pakai gasnya, nah, jadi, di sini, yang melindungi, dari flux tadi, harga, peralatannya pun, sekarang, sudah, mulai banyak dijual, di, pasaran-pasaran, jadi, lebih murah, harganya, sudah mulai lebih murah, di lab, kami pun, kalau FCAW, belum ada, mungkin ke depan, kita akan coba, lakukan pengadaan, karena harganya pun, sudah mulai terjangkau, FCAW ini, FCAW ini, seperti saya sampaikan tadi, ini ada, advantage, dan limitation-nya, kalau advantage-nya, kurang lebih seperti ini, high deposition rate, dia, deposition rate-nya, deposit rate-nya, sangat tinggi, terus, dia cocok untuk seluruh, posisi, untuk seluruh posisi, terus, dia, ini yang paling penting, yang paling bawah, ini, less distortion, compared to SMAW, distorsinya, lebih kecil, dibanding, si SMAW, distorsi, hasil pengelasannya, terhadap materialnya, kalau keterbatasannya, limitation dari, si FCAW, kurang lebih ini, ini ada itemnya, produce more smoke and fume, than GMAW dan SMAW, ini menghasilkan, asap ya, asap atau smoke, atau fume-nya, yang lebih banyak, dibanding si, GMAW dan SMAW, itu efek dari, flux tadi, yang ada di dalam, core si wire tadi, wire filler metalnya, metalnya, ini, SMAW, ini, ini, kita masih di welding process ini, ini SMAW, pengelasan SMAW, submuss arc welding, ini banyak digunakan, di, industri-industri yang, melakukan, fabrikasi, dikatakan, spesial, terus, apa namanya, peralatan, bejana tekan, tangki, itu menggunakan, yang tebal-tebal itu, mereka menggunakan, SMAW, karena di sini, SMAW tadi, bisa, menghasilkan deposit rate, yang, lebih, lebih besar juga, terus, dia bisa digunakan, untuk narrow space, narrow gap, gap ya, untuk gap-nya, yang tidak terlalu besar, di sini, ada flux, yang, yang, melindung, hasil asalnya, dari, pengaruh, udara luar, di YouTube, mungkin videonya banyak, kita bisa lihat, di YouTube-nya, terus, ada keuntungan, dan batasan, dari SMAW, ini seperti, saya sampaikan, tadi, excellent weld quality, and high productivity, dia quality, weldingnya, cenderung, sangat jarang, bisa menghasilkan, cacat last, terus, dia, high deposition rate, deposition rate, sangat, tinggi, dibanding yang lain, dia tidak ada, pium, yang tidak ada, tidak ada asap, asap lastnya, tidak ada, terus, di sini, limitasi, dari, si SMAW ini, dia, hanya bisa, untuk posisi, flat, dan horizontal, flat dengan horizontal, membutuhkan, post-well, membutuhkan, post-well, slack removal, untuk menghilangkan, slacknya, kita harus bersihkan, slacknya, terus, residual, from flux, process, agreed risk, to health and safety, itu residual, dari flux, tadi bisa, memiliki, memiliki resiko, terhadap kesehatan, dan, safety kita, ya, ini kurang lebih, skematik, dari, kelima proses, yang, kita lihat tadi, terus, ini, selanjutnya, untuk welding tadi, kita juga harus tahu sedikit, tentang, equipment, ya, equipment, ini, terkait dengan, power source-nya, power source, di lapangan itu, ada, transformator, itu, untuk, menghasilkan, harus AC, ada converter, ini, harus DC, transformator, ada, rectifier, dia, bisa, digunakan, AC, DC, ada, tristor, AC, DC, dan inverter, ini, yang banyak sekarang, di, kita dapatkan, di, lapangan-lapangan, dan, di lab kami pun, ini, sekarang, kita pakai inverter ini, terus, pemilihan power source, itu, didasarkan, pada, rate, voltage, dan ampere, yang digunakan, misal, katakanlah, kayak, sebelah kanan ini, hobat, ini produk Amerika, ini, ini, kalau kita menggunakan, di lapangan itu, kan, mesinnya, harus mesin yang, ampere-nya tinggi, 300, minimal, 400 ampere, karena nanti, apa namanya, wire-nya ini, digunakan, di area yang jauh, dari si posisi mesin, akan terjadi drop, akan terjadi drop, akibat resisten, dari si wire tadi, makanya, kalau, umumnya, yang dipakai, seperti Miller ini, kan, 400 ampere, ada yang 500 ampere, dipakai di lapangan itu, terus, kita, juga, melihat, duty cycle, duty cycle, dari si mesin tadi, kalau duty cycle, yang dia pakai, itu, yang mampu, mengelas sepanjang, setiap, continue, mengelas continue, kalau duty cycle-nya, terlalu kecil, efeknya nanti, mengelas, katakanlah, kalau mengelas, 10, 10 menit, 4 menitnya off, 6 menitnya on, jadi, kita akan, melihat, proses, duty cycle-nya, duty cycle, sesuai dengan, kebutuhan di lapangan itu, kalau lapangannya, membutuhkan pengelasan continue, kita akan mencari, duty cycle-nya, nilainya lebih tinggi, kalau yang pengelasannya, intermittent itu, boleh kita cari, mesin last, yang tidak terlalu, besar, duty cycle-nya, ini kan, duty cycle-nya, terkait dengan, harga mesin last juga, terus, HP elektrikal, kita ada yang single, atau 3 pas, atau 1 pas, terus, di sini, ada mesin last, yang juga kita lihat, untuk penggunaan SMW, GTAW itu, ada constant current, ada constant voltage, untuk si GMAW, inilah pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan, yang, kita gunakan, dalam pemilihan, power source tadi, ini kurang lebih, seperti tadi, terus, kita lihat, welding parameter, dalam proses welding tadi, kita juga harus tahu, kita juga terikat, dengan welding parameter, welding parameter, ini adalah, parameter, parameter, yang, mempengaruhi, kualitas, dalam, proses, pengelasannya, di sini, ada current, ada voltage, ada travel speed, terus, ada polarity, ya, yang sering kita, dengar adalah, polarity, ada polarity, DCEN, ada polarity, DCEP, kapan, kita set up, DCEN, dan kita set up, DCEP, gitu, kalau kita ingin, melakukan, penetrasi, lebih dalam, itu kita gunakan, DCEN, dan, kalau penetrasinya, dangkal, kita menggunakan, DCEP, kenapa, DCEN, DCEP, ini, ada gambarannya, baik, ini, tipe, dari, welding joinnya, di dalam, code, atau standar, kita mengenal, ada lima, tipe, dari, welding joinnya, yang pertama, butt join, butt join, yang kedua, lap join, seperti ini, lap join, yang ketiga, corner join, terus, add join, dan, tipe join, ini, yang biasa, kita dapatkan lapangan, maaf, sorry, butt join, lap join, dengan, tipe join, yang sering, kita, mendapatkan lapangan, pada saat, pengelasan, pipa dengan, plane, nanti akan ketemu, lap join, pada saat, pipa dengan pipa, ketemu, butt join, terus, pada saat, structure ini, banyak, kita dapatkan, pengelasan, tipe join, gitu, ini, gambaran, penamaan, ya, penamaan, dari, part of, weld, ini, ini, ada, 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 ini, nama-namanya, jadi, kalau kita belajar, welding, kita tahu, nama-nama ini, karena, nama-nama ini, lumrah, disampaikan, di lapangan, gitu, sebagai contoh, misal, root, itu, root, root penetration, itu, sudah sering kita dengar, ada fusion zone, ada root, ada reinforce, ini, kalau di lapangan, reinforce ini, disebut capping, reinforcement, ini, capping, ini, ya, ini, yang sering, istilah-istilah, ada weld size, terus, disini, lag, kalau untuk fillet weldnya, ada lag, ada tool, ada actual truth, theoretical truth, ini, yang sering, kalau kita, masuk ke welding, kita harus, juga, bisa, ikut, mempelajari ini, terus, sedikit, saya sampaikan, ini, welding code, atau standar, di welding tadi, itu, dia terikat dengan standar, di Indonesia ini, umumnya, kita menggunakan, standar, ASME, ASME, terus, kalau di, ASME, AWS, terus, API, untuk pengelasan pipa, pipeline, kita menggunakan API, untuk pengelasan bejana tekan, menggunakan ASME, untuk pengelasan struktur, kita menggunakan AWS, terus, ini ada standar ISO, ISO standar, terus ada standar DIN, di mana, ada Jepang, itu di mana, negara-negara, yang, yang tadi, yang mengadopsi, standar mana, yang mereka pakai, proyeknya, katakanlah, proyeknya, owner-nya si Jepang, ya, mereka akan menggunakan, standar GIS, kalau proyeknya, Amerika, akan menggunakan Amerika, gitu, kalau proyeknya punya, Inggris, mereka akan menggunakan, standar Inggris, gitu, jadi, untuk, ini banyak negara, yang, memiliki standarnya sendiri, ini, terus, sedikit lagi, ini ada, welding defect, ada welding defect, welding defect, ini, efek dari, pengelasan, yang tidak baik, ini, masuk ke, kualitinya, pengelasan, yang tidak baik, akan menghasilkan, welding defect, apanya, yang tidak baik, yang tidak baik, welding parameter, yang tadi, kita salah, dalam proses, mengatur, welding parameter, travel speednya, terlalu lambat, terus, arusnya, terlalu tinggi, voltaiknya, terlalu, voltaiknya, jadi, rendah, atau tinggi, itu, akan mengakibatkan, terjadinya cacat, di dalam, proses welding, ini, kurang lebih, ini, ini hanya tampilan saja, kira-kira, beberapa cacat, yang, yang harus kita tahu, di dalam proses welding, sebenarnya, bukan, cuma ini, banyak, proses cacat, cacat, las, bisa kita lihat, tapi, kita, malam ini, tidak belajar, secara detil, hanya pengenalan saja, tentang, tentang welding, ini, cacat, las, yang, terjadi, yang, mungkin, ada, di dalam proses, welding welding tadi, bagaimana, cara menghilangkan, defek tadi, ya, yang pertama, adalah, kita, mengelas, sesuai dengan, ada prosedur, ada prosedur, atau WPS, yang, sudah, di, 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 oleh si, owner tadi, mereka, telah melakukan, proses pengukian, proses pembuatan WPS, sesuai dengan prosedur, dan weldernya, juga, harus bersertifikasi, ya, ini, ada, cacat, last, undercut, terus, select inclusion, overlap, spatter, ini, contoh, select inclusion, ini, ini, cacat, last, yang muncul, pada, umumnya, pada, pengelasan, SMAW, karena, kalau, last, itu, ada select, ada flag, maka, muncul select, ini, akibat, si weldernya, kotor, weldernya, kotor, malas, membersihkan, apa namanya, select, ya, select, pada waktu mengelas, itu, malas dibersihkan, secara, sempurna, sehingga, dia melanjutkan, ke proses, pengelasan selanjutnya, sehingga, selectnya terjebak, di dalam, di dalam, melasan, ini, biasa terjadi, misal, di siang hari, katakanlah, ada welder, ngelas, sekitar, jam-jam, 2, jam-jam, mendekati, jam makan siang, sementara, energinya, sudah lemah, gitu, jadi, dia harus menyelesaikan, proses pengelasan, itu, rawan sekali, terjadi ini, terjadi, select inclusion ini, karena, untuk proses, yang tadi, itu, sudah hilang konsentrasinya, ini, contoh, undercut, saya hanya, menampilkan, sampel saja ini, kalau detailnya, nanti, mungkin, di sesi yang lain, ini contoh undercut, ini cacat undercut, yang ada di, di proses, proses lasan, undercut, ini cacat, terus, ini ada porosity, surface-nya, ini, porosity, ini akibat dari, kayak, kawaklas tadi, welding, elektrodnya tadi, lembab, sehingga, menghasilkan, proses, porosity, terus, sedikit, saya sampaikan, tentang, material, ya, seperti yang tadi, kenapa, kita perlu belajar material, di dalam proses welding, karena memang, di standar disyaratkan, kita dalam proses welding tadi, terikat dengan standar, materialnya, kenapa perlu material, karena nanti akan, berefek ke, proses, ininya, joining di sini, proses secara metalografisnya, proses joining tadi, makanya, dalam material tadi, sebelum kita melakukan, pengelasan, kita sepertikan, harus memastikan dulu, materialnya, yang biasanya, kalau di lapangan itu, material tadi, ada, mill certificate, seperti contoh, sebelah kiri, ini ada mill certificate, maka, inspektornya, akan mengecek, mill certificate ini, untuk menentukan, bagaimana, proses, pengelasan, yang, yang, dibutuhkan, dengan seluruh, parameter pengelasan, yang, benar, gitu, supaya, menghasilkan, well quality yang baik, terus, elektrode, elektrode, merupakan, satu, hal, yang, esensial, di dalam proses pengelasan, ini, di, di standar juga, diatur, tentang elektrode ini, ini, elektroda ini, jadi, tidak sembarangan, kita menggunakan elektroda, ada rujukan, yang, dalam proses pengelasan, tadi, kenapa, kita menggunakan elektroda ini, ini, sudah dicantumkan, di dalam WPS, yang, di, approve oleh, si, onernya, di dalam, ini, handbook, si, welding consumable ini, atau, elektroda ini, setelah, seluruhnya, data-data tentang, elektroda ini, kita bisa lihat, di situ, terus, saya lanjutkan sedikit, tentang WPS, ini, yang esensial, di lapangan, apa itu WPS, WPS itu adalah, prosedur, pengelasan, yang telah dibuat, berdasarkan, hasil pengujian, dan, dia, telah diakini, sebagai, petunjuk, kerja, untuk menghasilkan, sambungan las, yang, memiliki, kualitas, dan, kekuatan yang, diharapkan, jadi, sampel WPS, seperti ini, ini, berisi seluruh, informasi, yang dibutuhkan, ketika, kita melakukan, proses pengelasan, WPS ini, akan dijadikan, sebagai, hukum, si welder, dalam proses, melakukan, pengelasan, di lapangan, ini, sebagai contoh, ini, ada WPS, dari ASMA, ASMA, kursus, seks, 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 ini, WPS, ini, yang, kosong-kosong, ini, selesai dilakukan, proses pengujian, maka, akan, 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 diisi, dengan, angka-angka, dan, range-nya, dan, dan, welder, mengikuti, petunjuk ini, ketika melakukan, pengelasan, ini, WPQ, WPS yang tadi, ya, prosedur, qualification record, pada saat dilakukan, pengujian, ini dicatat, dicatat, di dalam lembar, prosedur, qualification record, ini, di sini, jadi, dalam satu WPS tersebut, terdapat, PKR-nya, terdapat PKR, sebagai, pembuktian, bahwa, parameter WPS tadi, telah teruji, secara, baik, uji, destruktif, maupun, uji, non-destruktifnya, telah melakukan, pengujian-pengujian tadi, sehingga WPS tadi, memang qualified, terus, di sini, ada welder, performance test, misal, bapak, dan kawan-kawan, dengar, ada welder test, itu, welder test itu, nanti, hasil dari welder test, akan diisi, ke dalam, ini, ke dalam form ini, welder, performance, qualification, nanti, ditandatangani, dan hasilnya, hasil pengujian-pengujian, semua ditandatangani, maka, keluarlah, ini, welder, certificate, yang sering, kita dengar ini, contoh, welder certificate, migas, yang banyak digunakan, di, pengelasan-pengelasan, di, oil and gas, di Indonesia, ini, kawan-kawan, atau bapak-bapak, lihat, semua ini, di sini adalah, pengujian, contoh ini, SMAW, terus, listriknya, polaritynya, DCRP, posisi 6G, single, V-groove, diameter 2 inci, tebal sekian, materialnya, terus, elektrodanya, terus, batasan kualifikasi, semuanya ditulis di sini, ini, kalau welder test, ya ini, nanti akan keluar, sertifikat ini, ya, sedikit lagi, ini contoh, pipa ya, pipa welder testnya ini, hasil yang sering kita lihat, dari welder test, ada pipa, ada plat, posisinya macam-macam, ada yang satu, dua, ada yang lima G, terus ada yang enam G, ada yang satu G, itu tergantung dari, kebutuhan si, konstruksinya, ya mungkin, hanya ini yang, dapat saya sharing ya, sedikit, karena ini pun, pelaksanaannya di malam hari ya, jadi, mohon maaf, kalau penyampaiannya kurang, maksimal, baik, Bapak dan Ibu, saya, kembalikan ke, moderator, terima kasih Pak, Ya, Pak, sekian, untuk materi, malam ini, saya, selaku moderator, terima kasih banyak, kepada Pak Sukran, yang telah meluangkan waktu, untuk, menyampaikan materi, pada malam ini, semoga, ilmu yang kita dapat, dari Pak Sukran, bisa bermanfaat, sebaik mungkin, untuk kita semua, saya tutup, untuk materi pada malam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Biasanya ada tanya-jawab, diskusi, ini kok langsung tutup aja, Iya, Pak, sorry, Pak, saya maaf, maaf, mungkin ini kesalahan saya sendiri, saya minta maaf, sebesar-besarnya, sama peserta semua, sama Pak Sukran, saya minta maaf, ini memang kesalahan saya sendiri, karena saya tidak, mungkin acara untuk malam ini, selesai, saya persilahkan para peserta, untuk bertanya jawab, kepada Pak Sukran, untuk sharing-sharing, atau ingin bertanya, silahkan, silahkan Pak, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar Pak, di sini Pak, nggak apa-apa Pak, silahkan ditanyakan Pak, mungkin lebih simpelnya, kalau diskusi, lebih mudah kita sharing Pak, Pak, mau tanya nih Pak, silahkan Pak, kalau untuk kawat jenis, 7014, yang umum di Indonesia itu, merek apa Pak ya, 7014, sepengalaman saya, saya belum pernah menggunakan, 7014, yang sering kami gunakan itu, 7010, 70, 7018, 7016, 7013, itu, 7014, belum pernah, terikut di proyek-proyek saya, mungkin, di proyek Bapak, ownernya, mesyaratkan, 74, itu Pak ya, Pak, ya Pak, soalnya kalau, 7016, itu kan itu, masuknya, ILB52, itu Pak ya, ya benar Pak, nah, untuk yang, 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 ini apa, soalnya saya juga belum pernah, ketemu, kayak saya sharing banyak, semuanya, nanti, Bapak bisa japri ke saya, saya bisa sharekan ininya, data sheet, si 7014, bisa, tetapi, kalau, penggunaan, sepengalaman saya, di, apa, di Aceh sini Pak ya, di sini, 7014, mungkin belum, belum pernah saya, temui, digunakan, 714 gitu, mungkin, efek, kayak tadi juga, dia kan, 70, 70 tadi, strengthnya kan, 70, satu kan, position, itu, empat itu kan, kode coating, itu, coatingnya mungkin, lebih spesifik, dibanding dengan, yang, kode, kosong, atau, 8, atau 6 gitu Pak, dan kalau, 714 pun, mungkin, di pasaran, agak susah juga, kita cari Pak, 714, iya Pak, terima kasih infonya Pak, nanti saya, Jafri Pak, iya Pak, nanti saya sharekan, data sheetnya ada, saya ada data sheet, cuma, kami belum pernah menggunakan, 714 gitu, baik Pak, silakan Pak, yang lain, mungkin ada yang mau sharing Pak, enggak apa-apa, di Jafri juga, enggak masalah Pak, Pak, saya akan suka, pernah ngedengar juga tuh, pengelasan di bawah air ya, di dalam air, di bawah air, di dalam air, nah, teknik pengelasan di dalam air itu, seperti apa? Apakah ada, supaya airnya tuh, bisa terpisah dari objek yang kita kerjakan gitu, atau di ruang drilling ya, suka ada pengelasan juga, itu seperti apa tuh Pak Surrondok? Setahu saya, pengelasan di bawah air tadi, kalau dari equipmentnya itu, memang dia punya, peralatan khusus Pak ya, itu contoh sebagai, umumnya pengelasan SMAW itu, yang dilakukan di bawah laut, itu, 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 elektrodanya tadi, elektrodanya tadi, elektrodanya tadi, elektrodanya kan ada coating tadi, kalau di bawah laut tadi, coatingnya tadi, elektrodanya terbungkus dengan lapisan dilin ya Pak, terbungkus lagi dengan lapisan dilin, sehingga waktu proses pengelasannya pun, memang udah elektrodanya khusus, langsung, dia dapat terprotek dari air tadi Pak, alat-alatnya pun beda dia dengan, mesin, bukan mesin lastnya ya, holdernya tadi, holder elektrodanya beda dengan yang ada di, apa di, bukan di, buka underwater tadi Pak, kalau setting dari, welding parameter tadi sama aja, settingnya, hanya peralatannya peralatan khusus, terus kalau untuk weldernya, weldernya otomatis, sebenarnya weldernya sama lah, kayak welder di, apa di, di, bukan di bawah laut, cuma welder di, yang di underwater tadi kan harus mengikuti, dia training apa nih, training, diving dia, diving di kedalaman sekian gitu, kemarin saya di BIMPATI di Bandung, juga ikut, ikut, menyaksikan Pak ya, menyaksikan proses pengelasan underwater, di, apa yang dilakukan di BIMPATI tadi, saya juga ada bawa pulang ini, elektrodanya, elektroda kawatlas, untuk pengelasan underwater, itu lumayan mahal itu elektrodanya, karena dia ada lapisan lilin, di, apa di luarnya, begitu Pak Jaya, kurang lebihnya Pak, siap, siap, siapa tahu, ada teman-teman kita nih, generasi muda nih gitu ya, mau terjun jadi welder, pengajaran welder di, apa di dalam air gitu kan, gajinya kan gede juga itu, bukan gede juga, tapi gede banget gitu. mahal itu Pak, biasanya, kalau di Surabaya itu, ngelas, ngelas itu, umumnya itu, mereka, ikut, ikut, ikut belajar di, mereka Pak, kalau kita orang sipil, kayaknya, nggak tahan juga, dengan kedalaman berapa gitu kan, mungkin itu Pak, sertifikasinya boleh juga mungkin, apakah sertifikasinya itu, mungkin sertifikasi internasional, apa nasional gitu ya, mungkin boleh juga tuh, diinfokan juga, biar teman-teman terbuka juga nih, siapa tahu ada yang mau jadi, ngambil sertifikasi gitu Pak, makasih Pak Sukran. Iya, sehingga saya Pak Jaya itu, kalau welder underwater itu dia, ada sertifikat, yang pertama, devingnya, udah nggak ada sertifikat lulus, sertifikat devingnya, baru dia nanti, sama kayak welder test biasa, tapi ngelasnya dalam laut gitu, dalam air gitu, ngelasnya dalam air, apakah pipa, apakah plat, welder yang sama kayak, di atas air, kalau dia lulus, lulus gitu, karena yang membedakannya, hanya, membedakan, pengelasan di atas laut, dan bawah laut, ya airnya tadi, dia, dia harus mampu bekerja, di keterbatasan air tadi, terus dengan, kekanan airnya, kalau peralatan, peralatan pengelasannya, sama aja, cuma bedanya, elektrodanya, terus holdernya, tapi kalau si weldernya, terampil juga, dia menggunakan gitu, saya perhatikan Pak, Pak, biasanya, kalau, untuk, di galangan kapal itu, posisinya, cukup di, 6G, atau sampai, 9G Pak ya, sertifikatnya, kalau di galangan kapal, itu kan, sebenarnya, kalau posisi, 6G itu kan, udah meng-cover seluruh, Pak, kalau di asma, food section tadi, atau di, API, atau di, AWS, posisi 6G, tadi kan, udah meng-cover seluruh, posisi dia, jadi kalau, kalau welder tadi, terkualifikasi, 6G, dia, bisa mengelas, di, posisi 1G, 2G, 3G, gitu, kalau, 5G, semuanya, udah bisa ter-cover, ya, tapi kalau, di posisi, yang lain, katakanlah, 1G, bisa dia, dia akan mengelas, di posisi 2G, dibatasi, project, si onernya, tentu, tak mungkin, pengelasan, di lapangan tadi, hanya satu posisi, gitu, banyak variasi, pengelasan, maka welder space, yang dilakukan, di lapangan itu, onernya, yang merujuk, ke 6G, aja langsung, gitu, asumsi dia, kalau si weldernya, lulus 6G, dia bisa, diinstruksikan kerja, di posisi, 1G, 2G, 3G, 5G, udah pasti bisa, gitu, tapi kalau, adanya posisinya, misal 2G, 2G itu, nggak bisa, di, kualifikasi, ke 6G, gitu, oh iya ya, siap pak, siap, ijin pak, siap pak, selamat malam pak, selamat malam pak Sukri, pak Sukran, selamat malam pak, saya dari Banda Meriani pak, iya ya, ini pak, pak ijin mau tanya, perbedaan antara, game AWI, dengan FC AWI itu, dimananya ya pak, kalau saya lihat tadi segilas, peralatannya hampir sama pak, iya, perbedaannya di, wire feeder nya ke pak, wire elektron nya tadi, kalau, kalau si, FC AWI, itu ada flux core, kan F flux, C nya core, jadi kalau di dalam, di tengahnya tadi itu ada flux pak, kayak tepung, kayak serbu, kayak bedah gitu, tapi dia udah, udah dalam bentuk solid gitu, flux nya, flux tadi lah yang melindungi, si, apa namanya, proses, well pull nya tadi, ketika dilakukan pengelasan, FC AWI, jadi FC AWI tadi, kalau si GMAW, GMAW kan menggunakan, ada dua dia, ada mic, ada mec, kalau mic kita pakai argon, kalau mec pakai C2 gitu, aktif gas, kan kita pakai gas gitu, kalau si FC AWI, ada yang pakai gas, ada yang nggak pakai gas gitu pak, makanya orang sekarang, Bapak mungkin, di benar-benar juga ada dijual, itu alat FC AWI sekarang, yang nggak pakai gas, umumnya orang pakai gas tadi, kalau dilakukan di, di laut atau di offshore, orang pakai FC AWI pakai gas, karena untuk memprotek, supaya angin tadi, tidak mempengaruhi angin luar ya, di situ kan banyak, anginnya kencang, anginnya tidak mempengaruhi, area alasannya, jadi pakai FC AWI, yang tipe gas, holdernya emang, sudah di install gas gitu, kalau yang biasa-biasa, dia pakai, nggak pakai gas dia, tapi, core-nya di dalam, di tengahnya itu ada, ada, ada flux di tengahnya pak, saya, mungkin kalau, Bapak bisa browsing di internet, mungkin itu, elektro filler metal untuk FKW, ya rollingnya sama pak, di roll juga dia, kayak si GMAW, satu roll itu kalau nggak salah saya, 5 kilo, ada yang 20 kilo, rollnya, sama juga, tapi bedanya di dalam, kalau Bapak, potong, potong kawaklas FKW, dengan kawaklas GMAW, itu beda, Bapak potong, kalau Bapak, Bapak, pukul pakai palu, jadi pipih dia, yang FKW tadi, akan keluar serbuk di tengahnya, serbuk kayak bedak, kalau si GMAW, sama kayak, Bapak ngelas, pakai argon tadi, kawaklas yang kuning itu, Pak, kuning TGS 50, sulit dia, begitu Pak, oh iya Pak, jadi kalau, untuk, saya memiliki, mesin last, yang portable, yang kecil itu Pak, yang merek Dayton, itu selama ini, saya gunakan untuk, game AW, apakah peralatan, mesin last saya, bisa saya gunakan, untuk FC AW itu Pak, oh beda Pak, kalau, kalau, non gas itu mesin saya Pak, ya, kalau GMAW, mau digeser ke, FC AW, susah, susahnya di dalamnya itu Pak, di wire feeder, di mesinnya, itu nggak sama, kalau yang si FC AW itu, kayak ada, semacam, apa namanya, lupas ya namanya, istilah komponennya, kayak ada beroda gigi, dia gitu, kalau si, GMAW kan, dia solid, wirenya, solid wirenya, begitu di proses rolling tadi, dia nggak masalah, tetapi kalau si FC AW tadi, dia nggak solid, di dalamnya kan ada, ada flux tadi Pak, jadi dia ada komponen, kayak roda gigi tadi, itu nggak akan ada, di mesin si GMAW tadi, mesin GMAW, nggak bisa di, konversikan, menjadi si, FC AW tadi itu, beda ininya Pak, kayak roda giginya beda Pak, kan jalan sendiri, dia otomatis, begitu apa on, saya lupa, nama komponennya, di dalamnya kecil, kalau yang si FC AW itu, bergigi dia, itunya, untuk voltase arus, sama itu Pak, sama penggunaan, voltase arusnya, amprenya, antara yang GMAW, dengan yang FC AW Pak, kalau arus sama, cenderung sama Pak, selama dia, diameternya sama, sama dia, kan ada yang, 2,0, ada yang 2,4, ada yang 1,8, misalkan, itu, selama pengguna, ininya sama, sama, oke, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya, baik Pak Adian, sama-sama Pak, Assalamualaikum Pak Syukran, Waalaikumsalam Pak Manajir, ini saya Pak, ya Pak, menurut, yang kami, dengar di teori Pak, ada pengelasan, polaritasnya, dibalik, di DCN Pak, apakah memang, itu ketentuan, daripada WPS, atau standarnya Pak, mohon ingin Pak, kalau di, kalau di standar, tidak diatur, root itu harus, DCN, tidak diatur, itu pengalaman, dari, hasil, kekuatan WPS, tadi Pak, kalau, tadi, di slide, mungkin sudah di-share, sama Pak, di slide, tadi kan ada, saya, sampaikan itu, kalau, DCN, tadi, dia, penetrasinya, lebih dalam, sedangkan kita, dalam proses pengelasan, kan ada, groove, tadi, groove, tadi kan, area gapnya, kan agak, sempit, agak sempit gapnya, kalau kita pakai, DCP, DCP, maka nanti, akan terjadi, IAF, dia incomplete cushion, ada bagian, well, apa, base metal, yang tidak, kusi, gitu, kalau kita lakukan, pakai, si DCP, kalau kita lakukan, pakai DCN, dia, berdasarkan, hasil, dari pembuatan WPS, itu semuanya, bagus, gitu, hasilnya, bisa saja, Bapak pakai, DCP, tapi, resikonya, misal, arusnya, Bapak kasih gede, kalau enggak gede, arus, enggak tembus ke bawah, misal, Bapak, setting ke DCN, katakanlah, 80, 80, ampere, pakai DCP, 80, enggak tembus, Pak, kalau DCN, 80, sepulah, dia penetrasi, begitu, Bapak geser, ke DCP, 80, enggak, WELDER, Bapak, hanya sebut, seputar WELDER, proyek, ya begitu, Pak, Monajir, ya Pak, ya Pak, ada yang lain Pak, izin Pak, saya sedikit menyambung, pertanyaan dari Pak Monajir tadi Pak, kalau secara teori kita tahu kalau DCN itu kan sepertiga panas berada di benda kerja Pak ya, sepertiga panas berada di benda kerja, artinya benda kerja lebih panas ketimbang busur elektroda, sehingga penembusan lebih, penetrasinya lebih di dalam Pak ya, jadi kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita menggunakan DCP untuk road, DCP untuk road artinya panas lebih sepertiganya berada di elektroda, berarti benda kerja hanya sepertiga, berarti perlu arus yang gede apakah tidak menyebabkan dipeg Pak, artinya cacat, sehingga melebar roadnya menjadi lebar Pak, gapnya itu menjadi lebih lebar, itulah persoalannya Pak Ardian, kalau kita gunakan di road tadi, untuk road pas tadi pasang DCP, tentunya kan arusnya kan harus lebih tinggi, supaya dia bisa menghasilkan penetrasinya sama kayak DCN tadi, cuma kadang-kadang kalau arusnya terlalu tinggi, itu juga ada resiko, resikonya ya begitu kita lakukan pengelasan, jempol dia ke bawah dia, jempol ke bawah, apalagi kalau misal kita pasang arus 100 untuk ini, yaudah, jempol ke bawah, nggak akan, rupasnya akan hancur gitu, makanya di DCN sendiri pun, itu pun dilakukan umumnya rupas, itu kan hasil-hasil dari, apa namanya, hasil praktis di lapangan Pak ya, di proses rupas, justru perusahaan merekomendasikan untuk dilakukan pengelasan pakai GTAW, tidak SMW gitu, kan DCN kan mahal, bawa-bawa tabung akun, terus pakai tungsten lagi, ribet lah urusannya, kenapa nggak satu proses saja pakai SMW, karena kalau pakai SMW, peluang terjadinya cacat tadi lebih besar dibanding si GTAW gitu, makanya seluruh, sama saya pun ini ada sekitar 100 WPS ada sama saya, dan umumnya seluruh WPS tadi pun, jarang saya lihat itu yang menggunakan single proses SMW gitu, umumnya double proses, GTAW untuk root, dan hot pass-nya, terus filler dan capping-nya mereka pakai SMW, makanya si weldernya pun ditest dengan dual proses tadi, misal Pak Adrian mau ikut jadi welder, Bapak juga harus ditest mampu GTAW dan SMW, nggak mungkin misal ada satu pipa, terus SMW-nya, GTAW-nya saya yang kerjakan, terus saya pindah, terus dilanjutkan SMW sama Pak Ardian, makanya satu welder tadi, dia bisa dua kompetensi dia, bisa kompetensi si GTAW, dan juga bisa kompetensi si SMW, ini yang dilakukan di industri, dilakukanlah welder test GTAW-SMW, kemalangan saya lalui itu ada welder test di projek-projek Medco, umumnya semua seperti itu, dilakukan dual proses, GTAW untuk root, SMW untuk si welder sampai eping tadi Pak. Ijin Pak, satu lagi Pak, ini untuk pengelasan di pilot Pak, jadi kan kita kan kalau untuk pengelasan di pilot, kan menggunakan sambungan T-join Pak, jadi untuk pengelasan akar, dasarnya itu kita menggunakan polaritas DCEN atau DCEP yang lebih bagus Pak, karena dia kan tanpa gap, tanpa groove. Iya, nggak ada groove, itu kalau kita SMW itu pengalaman saya, itu kita harus gunakan arus yang tinggi, karena kalau di pengelasan fillet tadi, itu ada pengujiannya Pak, waktu proses pembuatan WPS, kita akan ada pengujian break test itu, jadi filletnya tadi dipatahkan, sehingga kita bisa lihat secara visual, dia nggak ada penetrasi, nggak tembus dia, nggak fusi dia antara T-join tadi, T-join yang vertikal dengan horizontalnya, nggak fusi gitu, makanya di proses pengelasan fillet tadi, itu umumnya, itu kalau kita gunakan DCEP pun, DCEP yang arusnya lebih tinggi, arusnya lebih tinggi dibanding dengan kita gunakan, untuk kasus normalnya Pak ya, kalau untuk perus-perus disi filletnya, elektrodanya jangan digantung, kalau digantung elektroda, nggak fusi bawahnya, makanya konflik fusion bawahnya, pemicu terjadinya krek, elektrodanya harus berani kita tekan masuk ke dalam, saya ngajarin mahasiswa, kalau ngelas fillet tadi, harus berani, harus berani, kita harus berani tekan ke dalam dia, supaya dua-duanya melebur, antara yang vertikalnya dengan horizontal, bawahnya dia fusi, itu kalau pengelasannya, ya bisa Pak Pak pakai DCEN, dan juga bisa pakai DCEP, cuma resikonya seperti tadi, kalau DCEP tentunya harus lebih tinggi sedikit, arusnya, dibanding DCEN, untuk keping Pak, untuk keping di fillet, lebih baik menggunakan satu layar, atau lebih Pak, untuk kepingnya, kalau keping di fillet, tergantung thicknessnya Pak, kalau thickness, si platnya tidak terlalu tebal, katakanlah ukuran 10-10, ini satu layar saja, satu layar saja, tapi kalau partnya, misal Bapak ngelas, plat sudah di atas satu inci, itu tidak bisa satu layar, dua layar, ya Pak, berarti kalau untuk, tergantung ketebalan plat, untuk kepingnya Pak? Ya, karena kalau di fillet Pak, tidak diinginkan itu, kepingnya itu, nonjol gitu Pak, itu justru jadi konsentrasi tegangan, justru yang bagus, kepingnya itu, ya lurus saja gitu, kalau memang, bisa dibuat lurus gitu, lurus segitigam supaya, saya buat lurus, jangan dibuat buncit gitu, buncit itu justru berpasalah, jadi di dalam cacat last, ini ada saya pernah melihat, ada yang namanya excess Pak, excess, itu yang saya belum memahami, katanya cacat last excess itu, masih apa, tidak termasuk kategori yang, patal gitu, apa benar itu Pak? Excess itu, bisa dua, ada excess penetration, dia dari bawah, dari bawah ada excess capping, excess capping, itu bermasalah, dia cacat last dia, dia jenis cacat, cuma dia, bukan cacat visual dia, dia cacat efeknya, ke kekuatan Pak, ke strengthnya si konstruksi tadi, ke designnya Pak, jadi katakanlah, kalau Bapak buat, dia buncit, misal cappingnya Bapak buat buncit, katakanlah dia mampu menahan tegangan sepuluh, dengan Bapak buat buncit, turun dia jadi tujuh gitu, makanya dihindari, disuruh gerinda orang kalau itunya, disuruh gerinda, tidak boleh offer capping, makanya capping dibatasin, maksimum 3 mili, apakah dia filet, apakah dia grove, itu capping maksimum 3 mili, kalau memang Bapak, tangan Bapak bisa 1 mili, lebih bagus, kalau bisa 0, lebih bagus, tapi nggak mungkin kita bisa 0 kan, yang paling 1 mili, lebih bagus. Berarti untuk capping, 1 mili bisa Pak ya, ya karena maksudnya gitu, sebagian kita melihat, hasil pengelasan, apabila tidak menonjol, itu kelihatannya kayak kurang rapi gitu, jadi sehingga penilainya, sedikit berkurang, demi-kurang. Capping, kalau di standar tadi, dia 0 dia Pak, 0, cuma nggak mungkin lah, tangan kita, nggak mungkin kita, tapi waktu proses pembuatan WPS, itu di green flash namanya itu, kita kelihatan untuk buat WPS, itu kita miling Pak, kita miling itu, yang Bapak buat capping tadi, 1 mili, 2 mili, kita miling itu, sehingga dia sejajar dengan material, segaris dengan material dia. Oke baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Terima kasih Pak Adean. Satu lagi Pak. Silahkan Pak Munajir. mengenai HONPAS, bagaimana Pak, yang beri terima kasih pada HONPAS, apakah memang dia menggunakan ampere yang tinggi, kalau memang menggunakan ampere tinggi, nggak ditanggupkan jempol nanti Pak, kalau posisi 3B, di Bapak. Gitu Pak. Saya Pak, kalau di HONPAS itu, Wally Welder-nya memang, menggunakan, hampir yang lebih tinggi, daripada si, dia menggunakan, FIGER atau HONPAS Pak. Bahkan kadang-kadang, melewati si, rig WPS-nya gitu. Itu dia menggunakan, arus 125, 130, dia menggunakan arus, putuh HONPAS. Putuh HONPASnya Pak ya. Tapi itu syaratnya, itu syaratnya, pada saat dia melakukan, ROOT PAS, ROOT PAS-nya tadi, thickness ROOT PAS-nya tadi, ROOT GAP-nya jadi, bukan ROOT GAP ya, ROOT OPENING-nya memang, sudah diakini, pada saat, dilakukan HONPAS dengan, ampere yang tinggi tadi, nggak jebol ya Pak. Kalau ROOT PAS-nya tipis, ya jebol lah, dengan arus 125 itu, 130. Tapi si welder, udah tau dia, ini ROOT PAS tadi, thickness ROOT PAS tadi, udah, udah ada, sekitar 2 atau, 3 mili. Sehingga dia berani, waktu HONPAS-nya, dihantam pakai, dia menggunakan, arus 125 sampai 130. Itu pengalaman saya Pak. Memang kalau di HONPAS, welder rata-rata dia, ampere-nya memang lebih tinggi, dibandingkan si, ROOT PAS, maupun FILLER PAS nanti Pak. Ya, untuk HONPAS itu, memang diperlukan, atau memang untuk, kebutuhan material tertentu ya Pak, digunakan untuk perkesan ya Pak? HONPAS itu, biasa ketebalan Pak, kalau ketebalan materialnya, thickness-nya lebih tebal, itu dia weldernya kan, ROOT PAS-nya dia pakai GTAW, HONPAS-nya GTAW, karena, apa namanya, di prosedurnya, memang waktu dibuat, memang sudah diarahkan untuk, ROOT dengan HONPAS tadi, kita menggunakan GTAW, terus filler nanti, filler sampai capping itu, menggunakan si, SMAW. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, masih ada Pak, kalau nggak ada mungkin, satu lagi Pak, saya Pak. Ya silahkan Pak. Untuk, itu Pak, apa, penggunaan elektroda Pak, diameter elektroda, apabila kita menggunakan material, dengan ketebalan 12 mili, dan, BEPEL, itu pemiringannya, cuma, 30 derajat, itu apa, bisa kita gunakan elektroda, di atas 3,2 Pak, misalnya 4 mili, atau 5 mili Pak, untuk pengisian, daripada pil. Itu resikonya, kalau Bapak gunakan, yang 4 mili, ya travel speed-nya, kan harus lebih cepat, harusnya, kalau dia semakin besar, elektroda, current-nya, kan harus makin gede, arusnya kan lebih besar, kalau nggak nanti, nggak meleleh elektrodanya, kalau, kalau arus terlalu besar, efeknya juga, travel speed juga, cepat gitu, kalau nggak cepat, nanti numpuk, numpuk, biasanya orang menggunakan, 4,0 tadi, itu di, satu layer, sebelum, keping, dan keping gitu, tapi kalau di, di hot, apa, di filler pass pertama, itu mereka nggak gunakan, 4,0 gitu. Berarti kalau, untuk pengisian, satu layer sebelum, keping Pak ya, untuk pengisian pil ya, kita bilang, kita pil setelah, hot pass, kita isi pil, bisa menggunakan, 4,0, untuk ketebalan, benda kerja, 12 mili ya? Bisa, 4, itulah, kalau 4, berarti Bapak, travel speednya kan beda, mainnya dengan, yang 3,2, itu lebih cepat, karena harusnya, lebih deposit rate-nya, lebih cepat gitu. Makanya, waktu ngelas, misal, 12 mili ya, 12 mili, root pass, terus, hot pass, filler 1, filler 2, di filler ketiga, ada keping, tadi, yang Bapak pakai, 4,0 itu. karena memang, si grove-nya memang, udah terbuka gitu, kalau Bapak pakai, 4,0 di grove yang sempit, kan dia 30 derajat tadi, 30 derajat tadi, di posisi yang atas tadi, 30-nya, terbuka, di posisi bawah kan, jadi sempit ya, kalau Bapak pakai, 4,0, efeknya nanti, ada sebagian, well, apa namanya, base metalnya, yang tidak fusi, jadi cacat last AF, nanti di situ Pak, oh iya ya Pak, oke baik Pak, terima kasih Pak, ini untuk, Alhamdulillah, malam ini, saya dapat pencerahan, mengenai penggunaan, elektroda, serta arusnya tadi Pak, kebetulan juga, kita sama-sama lagi, belajar juga Pak, ini Pak, ya Pak boleh Pak, saya juga, dulu, dulu saya well inspector, di Exxon Mobil Pak, ada kurang lebih, 3 tahun ya, ada well inspector di situ, jadi sering, diskusilah, sama welder di situ, seluruh WPS mereka, kita review, itu kan, banyak lah, pengalaman yang kita dapat, di projek-projek, oil and gas itu kan, bisa nanti, kalau Bapak, mau diskusi, boleh dengan, Bapak Jafri, nomor saya kan ada di sini Pak, saya belum, saya, saya belum termonitor Pak, untuk, karena saya terlambat masuk tadi Pak, jadi belum termonitor, dengan nomor kontak Bapak Pak, izin Pak, nanti, saya share aja di sini Pak, boleh? Boleh Pak, terima kasih Pak, oke baik Pak, terima kasih Pak, nanti saya kasih Pak, baik, mungkin, ini sudah jam 21, bagaimana ini Pak, ada yang mau ditanyakan lagi, sama Pak Sukran, atau gimana Pak? Mungkin cukup ya, untuk malam ini, mungkin ada penyampaian, yang dari, ingin disampaikan, sama Pak Sukran? Baik, Pak, saya mengucapkan, banyak terima kasih, ini atas, partisipasi yang malam ini, kita sama-sama sharing, di sini Pak, saya juga membuka diri, untuk diskusi, bisa Bapak Japri, atau memang Bapak ada, di sekutaran, Luk Semawi, Bandar Aceh, misal, maupun di Melabuh, Bapak mau ajak diskusi dengan saya, mungkin saya sering, bolak-balik ke Bandar Aceh, kalau memang ada waktu, boleh Bapak share ke saya, saya juga buat, WPS Pak, WPS untuk di, welding prosedur, di beberapa, perusahaan, baik di Medan, maupun di Aceh sini Pak, kalau memang ada hal, yang Bapak ingin diskusi ke saya, saya membuka diri, ini demi, apa namanya, dunia welding, di Indonesia ini, menjadi lebih, lebih maju, baik Pak, dari saya, mohon maaf, atas segala kekurangan, mungkin ada hal yang, kurang nyaman, karena ini pun, diskusinya malam, saya mohon maaf Pak, mungkin dalam penyampaian, ada yang kurang tepat, kurang sopan, ataupun kurang, berkenan, saya mohon maaf, saya akhiri, wabillai toki wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabillai toki wal hidayah, bermanfaat dan bisa dapat digunakan sebaik mungkin mungkin ada kata-kata saya yang salah dan yang kurang sopan saya mohon maaf sebesar-besarnya saya tutup acara pada malam hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak mengajir jangan lupa untuk link absensi insyaallah nanti di grup oke siap saya belum masuk ke grup selamat menikmati